Intro Sebelum melakukan patroli ratusan petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, BBBD, Dinas Kesehatan dan Relawan menggelar apel pasukan di halaman Balai Kota Kediri dengan dipimpin oleh Wali Kota Kediri. Pencanangan pasukan pamor keris atau patroli motor penegakan protokol kesehatan di masyarakat wilayah Kota Kediri ditandai dengan penyematan bandelangan petugas serta pembagian masker yang nantinya akan dibagikan ke masyarakat saat pelaksanaan patroli penegakan protokol kesehatan. Dalam semutanya, Wali Kota Kediri mengatakan bahwa apel gelar pasukan tersebut merupakan respon pemerintah Kota Kediri bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kota Kediri terhadap Inpres No. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam penjagaan dan pengendalian coronavirus yang bertujuan untuk lebih mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan. Kita paham semua bahwa Omikron sudah masuk ke Indonesia namun pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pak Kapores, Pak Dandim, TNI Polri semuanya itu memiliki persepsi yang sama. Kita ingin progresnya tetap berjalan supaya ekonominya itu terus bergerak lebih baik lagi. Sehingga saya rasa kalau kita lihat saat ini memang protokol kesehatannya agak kendor gitu kan. Nah ini kami bertiga TNI Polri Pemerintah ini melakukan patroli bersama kalau di Jawa Timur ini namanya Pamor Keris patroli motor penegakan protokol kesehatan masyarakat wilayah Kota Kediri atau Jawa Timur. Nah ini kita lakukan sekaligus kita melakukan harga teman mas. Nah ini harapannya progresnya berjalan, ekonominya juga tetap harus melaju lebih bagus lagi. Itu harapannya. Sementara itu Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi mengatakan dalam kegiatan ini Polri menerjunkan 200 personil. Nantinya mereka akan bergabung dengan TNI dan Satgas COVID-19 Kota Kediri. Dengan sasaran yang disampaikan Pak Wahyudi tadi untuk penegakan progres secara finans dan profesional dan juga harga betik mas guna mendukung perekonomian yang ada. Ada penyekatan dan juga malam lagi? Nanti kita lihat perkembangan. Sementara saya nilai belum ya, kecuali malam minggu ya. Memang malam minggu ada peningkatan yang signifikan itu. Makanya kita pun melaksanakan pembatasan, bukan penyekatan atau pembatasan. Bukannya kita melakukan penutupan, bukan-bukannya pembatasan atau pengalihan berkait arus yang ada. Itu sementara ini belum ada. Tapi nanti akan kita evaluasi lagi. Seperti nanti kalau dinamika agak tinggi ya mungkin bisa nanti kita lakukan. Itu situasional. Sementara ini belum ada ya, belum ada jam malam. Jadi ini situasi masih baik-baik saja, tetapi yang disampaikan Pak Wahyudi lagi kita tidak boleh underestimate dan kita harus siap skenario yang terburuk. Makanya kita di sini bukan hanya di kediri kota, tapi seluruh di Jawa Timur melaksanakan pemotri sini. Inilah salah satunya untuk mengantisipasi yang dibilang untuk gelombang ketiga. Mudah-mudahan tidak terjadi. Diharapkan dengan adanya patroli ini dapat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pasalnya di sejumlah daerah ada indikasi peningkatan jumlah kasus konfirmasi positif, apalagi adanya varian Omikron. Yang semakin bertambah kasusnya yang terindikasi positif secara nasional, tentu hal ini menjadi kekhawatiran bersama. Dan walau Omikron belum terdeteksi di kota Kediri, namun jangan sampai ada. Bahkan kondisi ini ke depan semakin meningkat, sehingga dapat menghambat kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya di kota Kediri. Maka di sinilah kita perlu memasifkan kegiatan pendisiplinan ini untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Dari Kediri, tim baca ini melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.